Mengawali berita pertama, pemirsa pimpinan pusat Muhammadiyah kembali terima kunjungan silat rohmi dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kali ini bertandang di gedung dakwa PP Muhammadiyah Yogyakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Dalam kunjungan tersebut, Haidar sampaikan tiga pesan berkaitan dengan persoalan kebangsaan khususnya di tengah pandemi COVID-19. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kembali bersilat rohmi ke kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada kali ini, rombongan Kapolri berkunjung ke kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dan ditemui oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Dalam pertemuan tersebut, Haidar menceritakan peran Muhammadiyah dalam pembangunan di sejumlah daerah. Muhammadiyah berbuat kebaikan tanpa membedakan agama, dan Haidar berharap hal-hal yang bisa menyinggung masalah agama dapat dicegah sejak awal. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir kepada Kapolri Listio Sigit menyampaikan tiga hal. Pertama, di era pandemi COVID-19, Muhammadiyah bersama jajaran Kepolisian Republik Indonesia dengan porsi dan peran masing-masing, membangun jaringan untuk meningkatkan ikhtiar mengatasi pandemi COVID-19. Kedua, mendiskusikan dan menyatukan visi bagaimana Muhammadiyah dan Kapolri bersama jajaran Kepolisian di seluruh Republik Indonesia, serta seluruh komponen pemerintah dan komponen bangsa meningkatkan usaha bersama untuk merekat persatuan bangsa. Ketiga, mendiskusikan di era media sosial bagaimana Muhammadiyah dan jajaran Kepolisian, terus melakukan edukasi untuk ketertiban dan keamanan serta kehidupan yang bisa saling toleran satu sama lain di tengah keragaman. Alhamdulillah, barusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya selaku Ketua Umum menerima silaturrahmi Kapolri, Pak Jenderal Koalisi Listio Sigit Prabowo bersama rombongan yang untuk kedua kalinya hadir di kantor PP Muhammadiyah yang pertama di Jakarta dan yang kedua hari ini di Yogyakarta. Pertama, Pak Kapolri Kulonuun Silaturrahmi kepada PP Muhammadiyah di Ibu Kotanya, Yogyakarta, sekaligus juga memperkenalkan program dan langkah pokok yang memerlukan sinergi dengan Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat pada Pak Kapolri menunaikan amanat dan tugas baru. Tadi ada tiga hal yang kami sampaikan dan kami diskusikan dengan santai. Yang pertama, di era pandemi COVID-19, Muhammadiyah bersama jajaran Kepolisian Republik Indonesia dengan porsi dan peran masing-masing membangun jaringan untuk meningkatkan ikhtiar mengatasi pandemi COVID-19. Kami sampaikan bahwa Muhammadiyah dengan 84 rumah sakitnya, juga peran Aisyah, organisasi otonom, majlis, lembaga, dan amal usahanya terus berkiprah termasuk di dalam mendukung program vaksinasi yang menjadi salah satu program penting mengatasi pandemi. Kapolri juga memberi apresiasi terhadap langkah Muhammadiyah atas ikhtiar lewat MCCC Muhammadiyah dan lembaga-lembaga Muhammadiyah lainnya. Yang kedua, kami juga mendiskusikan dan menyatukan visi bagaimana Muhammadiyah bersama Kapolri dan jajaran Kepolisian di seluruh Republik Indonesia serta seluruh komponen bangsa dan pemerintah meningkatkan usaha bersama untuk meretak persatuan bangsa. Bangsa ini kuat karena kita bersatu di dalam kebinekaan. Tadi kami sampaikan bahwa Muhammadiyah dengan program-program pendidikan kesehatan dan dakwah komunitasnya terus menggelorakan dan menggerakkan usaha untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Bahkan kami sampaikan di kawasan di mana Muhammadiyah dan umat Islam minoritas tidak ada kendala Muhammadiyah untuk hadir dengan peran-peran yang bersifat memberdayakan, memajukan, dan menyatukan kehidupan bangsa seperti di Indonesia bagian timur. Kami yang ketiga juga mendiskusikan bahwa di era media sosial sekarang ini bagaimana Muhammadiyah dan jajaran Kepolisian terus melakukan edukasi terhadap masyarakat untuk ketertiban dan keamanan serta juga kehidupan yang bisa saling toleran satu sama lain di antara komponen bangsa dan masyarakat di tengah keragaman. Tiga hal itu menjadi bahan dari perbincangan silaturahimu kami bersama Kapolri. Harapan kami pada seluruh masyarakat mari kita jalin kebersamaan semangat untuk berjaringan dan bekerjasama baik dalam menghadapi COVID-19 maupun juga di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan bangsa. kami percaya modal sosial kita sebagai bangsa yang besar dan telah berpengalaman di dalam hidup bersama dalam keragaman Insya Allah kita akan tetap berada di dalam semangat persatuan Indonesia. itulah yang menjadi bahan silaturahmi kami dengan Kapolri. Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Dalam kunjungan ini Kapolri Listio Sigit didampingi oleh Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Asep Soehendar Asobs Kapolri Imam Sugianto Kadih Propam Polri Ferdi Sambo Wakabai Telkam Nana Suntana dan Direktur Tindak Pidanasi Berbares Krim Polri Selamat Uliandi Sementara itu Kapolri Listio Sigit menyampaikan rencana membentuk virtual polis yang nantinya virtual polis ini bertugas menegur mereka yang melanggar undang-undang ITE Sigit menuturkan virtual polis akan menegur jika ada kalimat-kalimat yang disampaikan masyarakat di media sosial yang kurang pas dan berpotensi melanggar undang-undang ITE Adapun terkait warga saling lapor, Listio Sigit menggarisbawahi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta selektif menerima laporan Selain itu, Listio Sigit bakal mengedepankan ruang mediasi kecuali terhadap isu-isu yang berakibat konflik dan keutuhan NKRI Isan Marsyah memberitakan dari Jakarta